Cik, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece. Pada mama kece disini aku tuh kenal olah ramlang tuh udah lama banget dari mungkin ada 20 tahun lalu kali ya. Kamu masih sekolah kan? Kamu masih SMP, PSMA sih? SMP, 20 tahun masih SMA. Masih SMP, PSMA? Enggak, saya enggak, aku masih 5 tahun itu. Masih play school. Aku panggil ngefans sama Tete, Tete masih rambut panjang. Iya, segini dulu rambut aku. Rambutnya panjang, cantik, memuka, dengan bahasa Inggris Indonesia zaman itu ya. Campur-campur ya, jadi pertemanan kita sudah lama. Jadi iya, orang beken sama orang beken tuh gitu pertemanan. Aku juga punya temen yang beken-beken teh. Mau lihat enggak, aku ya gimana ya, aku malu sih tapi ya enggak apa-apa nih geng-geng aku sebenarnya enggak mau mamer. Malu tapi mamer. Iya, tapi ya kalau mau pada kepo, kepo banget enggak? Enggak, 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 enggak. Kita balik lagi ke Ola. Plus kepo dong teh, enggak ini soalnya ya pada nanyain lu gengnya siapa sih. Siapa yang nanyain siapa? Ada. Siapa? Ada bapak aku, ibu aku. Oke, Mumu pengen kasih lihat gengnya dulu bentar ya Ola ya. Mumu pengen kasih lihat gengnya. Oh my God, Mumu serius sih temen-temen lu semua orang-orang terkenal ini. Oh, Mumu jadi handphone ya? Eh. Oh, kira ini. Tuh, ada kata-kata-kata kamu. Ini bukan editan, enggak, 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 serius, serius. Ada di Instagram aku, ada, ini emang lagi geng aku gitu teh. Lagi ngetop ini gengnya ya? Biasanya kemana sama geng-geng ini? Oh, biasanya kita jalan ke mall, kalau enggak kita kayak hunting-hunting apa, foto. Hunting apa? Bebek. Bebek. Berburuk, kan? Iya, kita juga ada lagi project film juga sama mereka, jadi kayak, yaudah. Oh, ini pertemanan kerja. Pas udah cut, is it right? Ya, sosok. Hangout ini justru kita lagi hangout pas kita lagi berkerja, gitu. Oh, iya di set kan? Iya di set, tapi di luar set kan juga suka jalan bareng sih. Iya di luar gedung set maksudnya? Iya di luar gedung set. Oh, I see. Anggiran temenan akrab yang suka WhatsApp-an, tawon. Ada grupnya juga sih. Apa baru-baru ini aja gitu maksudnya? Ini kayak diinterrogasi. Masa kita interagasi dia ya. Wah, tawang, tawang, tawang. Balik ke Ola aja, Ola. Ola kan sekarang lagi sibuk juga kemarin lagi bikin lipstick. Yes. Tapi kan masih ada waktu untuk pertemanan, tapi sebelum pertemanan aku pengen tau tentang lipstick itu. Kamu jadi apa sekarang? Gimana lipstick itu bisa dapet di mana? Jadi lipstick itu aku buat sebelum aku hamil. Setahun lalu lah ya, kira-kira berarti. Itu memang sengaja aku buat, karena kan lagi booming-boomingnya si Kylie punya lipstick kan. Aku mau bikin lipstick, ah dulu kan aku udah lama banget itu aku bikin perfume kan. Tapi disitu kan pada saat itu aku berpisah dengan ini. Jadi udah nggak lanjutin lagi. Karena kan itu project bersama ex-husband. Iya, oke. Udah, udah selesai. Terus tiba-tiba kan lagi booming-booming lipstick nih, aku mikir, aku bikin bisa nggak ya gitu. Gimana feedbacknya, maksudnya aku pengen tau. Ternyata respons dari masyarakat tuh alhamdulillah bagus. Dan aku buat dalam satu bulan udah sold out. Dalam 16 ribu piece. 16 ribu piece lipstick dalam satu bulan langsung sold out. Oh my goodness, hebat. Terus mau bikin lagi nggak? Karena berarti kan mereka pada suka. Iya, alhamdulillah sih suka. Cuma aku kan pada saat itu aku hamil. Jadi aku, nah aku pikir aku pending dulu aja gitu. Karena kan ada banyak warna-warna baru. Itu kan cuma lima warna doang gitu. Jadi aku pikir, yaudah deh kita lihat lah. Apakah aku akan nerusin lagi si Olah by Olah Ramlan ini. Ya Olah sebutannya ya, Olah by Olah Ramlan. Kamu harus nama eksotis kamu, nama Indonesia kamu. Nurul. Nurul Muharroma. Nah, bikin apa? Bikin apa kira-kira? Nurul Muharroma. Itu lama dari orang tua kan, mesti bangga. Itu kayaknya bikin kayak nasi bok ada namanya Nurul Muharroma catering. Wah. Orang aku bilang produk kecantikan kok nasi bok ya. Lokus dong. Kurang menjual teh kalau. Nggak coba, kalau menurut kamu. Kamu kan ahlinya nih. Kalau misalnya Mumu bikin suatu produk kecantikan. Iya. Skincare atau kosmetik kira-kira enaknya bikin apa gitu. Apa ya? Eyeliner aja eyeliner. Eyeliner. Pajirin bro. Iya. Namanya kalau Olah by Olah Ramlan. Kalau ini kan kepanjangan. Mumu juga udah terlalu ini. Iya, ekstrim. Montage kayaknya. Oh, montage? Iya. Oh, montage eyeliner. Eyeliner. Dengan berbagai macam warna. Jadi sekarang kamu lagi berpikir untuk bikin lagi kosmetik kali ya. Nanti dalam waktu dekat apapun itu. Didoain. Karena kamu juga konsen ke anakmu. Oh iya, bener. Ibu yang baik, ibu yang baik. Ini kan aku ngeliat kayaknya kakak Olah sama teteh ini kayaknya mereka nyamu banget karena mereka seungguran kan. Tadi teteh stuck di 24. Iya, 25. Iya, bener-bener. Cuma kalau kalian saling nanya itu kira-kira gimana jawabnya? Saling nanya apa maksudnya? Saling nanya ini ya. Aku ada pertanyaan dan kalian harus saling nanya dan harus saling jawab. Silahkan berdiri di sana nanti aku bantu. Jadi ngatur-ngatur ya? Ini programnya namanya apa ya Mbak Mumu? Sarasihan. Masih ya, masih ya belum berubah ya? Masih secara sehat. Tapi Mumu mau ngambil alih. Silahkan. Oh ini aku nanya dia, dia nanya aku gitu ya. Oh pertanyaannya sudah disiapkan oleh itu. Oke. Panas lagi. Mau yang 24 tahun dulu apa yang 25 tahun dulu? Sebentar Mbak, boleh pesan minum dulu nggak Mbak? Iya, bukan kafe gue. Mau siapa dulu? Oh silahkan Mbak, olah dulu aja. Silahkan dipilih. Ini kok duduk juga dia lebih tinggi dari aku ya Mbak. Ini satu aja, aku pesatu aja ya. Iya, salah. Kamu nanya ke aku. Oke, silahkan. Sarasihan. Apa sih? Apakah kamu memiliki bakat tersembunyi dan coba tunjukkan? Of course. Aku bisa minta close out kamera ya. Karena bakat aku ini kalau dari jauh-jauh nggak kelihatan. Oke. Siap ya. Satu. Perut aku jadi kelihatan ya. Gimana caranya? Perut aku bikin langsung ya. Salah. Satu, dua, tiga. Potong bebek angsa, Masa dikuali, Wali, nona minta dansa, Dansa empat kali. Serong ke kiri, Serong ke kanan. La 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 la. Oh. Oh bisa. Bisa nggak? Coba. Potong bebek angsa. Bisa Mbaknya? Coba, coba. Iya. Potong bebek angsa. Iya, itu. Iya. Kalau harus bisa ngatur otak kita aja. Jangan kita yang diatur otak. Oh berarti jenius ini. Jenius. Jenius men. Kalau tepuk tangan juga nggak apa-apa. Serong ke kiri, Serong ke kanan. La 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 la. Oh. Cuman gitu aja. Tak bisa. Terima kasih. Iya. Iya, it's amazing. Karena biasanya kan orang kan, orang itu diatur otak. Kalau aku nggak, aku yang atur otak aku. Iya, apa ya? Pantes. Gak semua orang bisa. Gak bisa dicoba. Gak semua orang bisa. Iya, coba. Sombong ya. Aku aja ya. Gak semua orang bisa. Sombong. Nama tengah ya. Ini apa ya kebalik? Kebalik ininya emangnya. Apa film yang bikin kamu nangis dan sedih banget? Notebook. Oh aku juga nonton. Aku juga mewek nonton itu. Iya, notebook. Iya, iya, iya. Bener itu satu hubungan yang terus tidak diperbolehkan, tapi akhirnya mereka berusaha gimana caranya. Udah nonton? Belum, Te. Umurnya berasa banget. Iya, notebook. Iya, ada bukunya juga. Aku belum nonton. Iya, iya. Tapi X-XL udah. Janda kembang? Arisan 2? Belum. Belum air. Oh, ini emang Cooper. Belum air juga. Bukan karena umur dia jarang nonton. Oke, aku lagi. Apakah hal yang bikin kamu marah banget? Di waktu makan, gak ada makanan. Itu aku. Tepatnya disiplin banget soalnya. Aku disiplin soal makanan. Jadi di saat ini jam makan pagi, aku udah harus tahu makan siang aku akan makan apa. Di jam makan siang, aku udah harus tahu aku makan malam makan apa. Di jam berapa. Pertanyaan berikutnya, siapakah selebriti Indonesia pria yang menurut kamu seksi banget? Reza lah, Reza Radian. Oh iya, bener. Kenapa seksi banget? Dia ada seksi filmnya. Iya, dia ada ya. Dia karismat banget ya. Silahkan tanya ke aku. Oke. Banget lagi ya? Potong. Apa hal dari kamu yang menurutmu orang lain pasti gak suka? Gak ada ya. Sombong kok. Aku belum pernah ketemu orang yang pas ketemu aku, kayak aku ketemu kamu, kamu kan teteh, apa kabar? Iya. They all love me. Oke, oke. Terlalu sombong. Legend, legend. Enggak, gue apa adanya. Siapakah selebriti wanita Indonesia yang kamu iri banget dan ingin menjadi sepertinya? Gak ada. Pembawa acara mungkin ngeliat dia, terus oh dia kok membawain acaranya lulus banget misalnya. Setiap hari lagi. Iya, setiap hari. Bawain acara musik oke, bawain kuis oke, bawain talk show oke. Main film oke. Aku main film juga, apa, natural. Ada gak? Ada sih huruf depannya S. Iya, iya. Rambut panjang oke, rambut pendek oke, tubuhnya pendek oke, kalau panjang lebih oke lagi. Disebut aja, gak apa-apa. Ada S. Ada S. Disini sebut aja. Sarah. Nama belakang disebut, jadi biar lengkap orang lain tau. Sarah sombong. Sarah sombong. Iya, iya, iya. Namanya patut disukai ya. Sarah sombong ya oke. Baiklah. Ada pertanyaan lagi? Terakhir boleh teteh buat teteh? Aku ya. Oke. Jika harus mengganti namamu, kamu akan ganti dengan apa? Oke. Tapi nama laki? Brad. 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 Kayak bunyi kendut ya? Brad. Olah-olah. Thank you so much. Semoga kamu dan keluarga bahagia. Amin. Sehat terus ya. Aku doain juga teteh segera punya anak. Amin. Amin. Aduh, terima kasih banget. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini ada cowok kece ya. Banget, teteh. Ya, mantan atlet renang ya. Oke, tetap disini. Jangan kemana-mana. Ada kemana-mana. Menunggu. 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 Terima kasih telah menonton